Pemirsa, baru saja Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengadakan konferensi pers terkait tuduhan motif politik di balik penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Ya, dan langsung saja kita simak pernyataan dari Johan Budi. Selamat sore, teman-teman. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tadi, satu jam yang lalu, ada pertemuan antara pejabat struktural di KPK dengan pimpinan KPK. Apa yang dibahas adalah berkaitan dengan situasi dan kondisi terkini. Tentu ini menyangkut lembaga KPK. Dalam pertemuan tadi, kemudian pimpinan memerintahkan kepada saya selaku Deputi Pencegahan untuk memberikan keterangan kepada teman-teman media berkaitan dengan isu-isu terkini yang menyangkut lembaga KPK. Tadi kami memang mendengar ada konferensi pers yang disampaikan oleh pihak tertentu yang kemudian menyampaikan bahwa... Ini kok main amal? Ya kan kamu sendiri sudah tahu. Ini jadi lupa. Saya sebagai Deputi Pencegahan punya tugas ya untuk melakukan... Ya ini makanya, karena dipotong jadi lupa. Ya, tadi memang ada informasi yang disampaikan. Salah satunya mengenai ketua KPK, Pak Abraham Samad. Berdasarkan berita tadi, kemudian kami di KPK mengklarifikasi kepada Pak Abraham Samad. Apakah benar yang dituduhkan oleh pihak-pihak tadi? Di antaranya Pak Astok ya, dari BDIB, kalau nggak salah tadi yang konferensi pers pada teman-teman. Salah satu atau salah dua tuduhan yang diarahkan kepada Pak Abraham Samad adalah berkaitan dengan sejumlah pertemuan yang kemudian diindikasikan atau dikait-kaitkan dengan keputusan lembaga KPK menetapkan Pak BG sebagai tersangka. Seolah-olah begitu. Nah, tadi yang kami, para struktural di KPK, meminta penjelasan kepada Pak Abraham Samad. Karena ini menyangkut pribadi Pak Abraham Samad juga ya. Meskipun tidak bisa dilepaskan bahwa Abraham Samad adalah ketua KPK. Nah, dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Abraham mengenai tuduhan adanya sejumlah pertemuan-pertemuan dengan beberapa pihak ya, yang kemudian diindikasikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai Wakil Presiden waktu itu. Nah, dari penjelasan Pak Abraham tadi kepada kami, bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belakang. Jadi, Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Astosies tadi ya, dalam Konversi Vers yang sudah diadakan. Kami di KPK tentu menyikapi hal seperti itu akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah hak setiap warga negara untuk melakukan konversi pes atau apapun namanya itu dan memberikan keterangan-keterangan terkait dengan apa saja juga. Itu adalah hak setiap warga negara. Yang kedua, jika keterangan pers yang disampaikan itu sudah menyangkut seseorang dan seseorang itu adalah ketua sebuah lembaga seperti KPK, Tentu harus ada klarifikasi-klarifikasi yang diberikan. Jadi, tidak sekedar menuduh saja. Karena itu, kami menyampaikan apabila tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu tidak benar atau hanya sekedar fitnah-fitnah belaka, karena tadi kita sudah klarifikasi ke Pak Abraham Samad dan dengan tegas Pak Abraham menyampaikan bahwa itu tidak benar, maka kami juga bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan tuduhan atau ya tuduhan ya, kepada Pak Abraham Samad yang juga adalah ketua KPK. Yang berikutnya, jika tuduhan-tuduhan itu kemudian tidak didasari oleh bukti-bukti ya, hanya sekedar tuduhan yang kemudian lebih kepada fitnah, maka itu tadi, akan kami lakukan langkah-langkah yang diperlukan nantinya. Kemudian, kami meminta juga apabila tuduhan itu disertai dengan bukti-bukti, maka sebaiknya tuduhan itu juga disampaikan kepada kami, sehingga kami bisa meverifikasi tuduhan-tuduhan yang disampaikan tadi. Tapi jika itu tidak benar, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ya. Apa langkah-langkah yang diperlukan, itu nanti tentu kami masih merapatkan ya, dengan pimpinan KPK. Yang berikutnya juga, kami ingin menyampaikan bahwa penanganan perkara dengan tersangka BG adalah tidak ada kaitan sama sekali dengan apa yang tadi dikonfreskan oleh Pak Astor dan kawan-kawan ya. Karena seolah-olah, apa yang diputuskan oleh lembaga KPK terkait dengan penanganan perkara, tentu itu berdasarkan bukti-bukti yang ada di KPK. Nah, di sisi yang lain, tadi saya bisa sampaikan, kalau memang itu ada bukti-bukti yang firm ya, terhadap tuduhan-tuduhan tadi yang disampaikan kepada Pak Abraham Samad, tentu kami di KPK juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Karena KPK adalah sebuah lembaga yang zero toleran terhadap ketidakbenaran ya, atau terhadap korupsi. Jadi kami di KPK juga menjaga itu. Jadi kami menghimbau kepada pihak-pihak yang bermanuver atau melakukan tuduhan-tuduhan itu harus didasari oleh bukti-bukti yang firm. Jadi itu tadi saya diminta oleh pimpinan KPK untuk menjelaskan kepada teman-teman berkaitan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh pihak Pak Asto dan kawan-kawan berkaitan dengan pribadi Pak Abraham Samad. Jadi memang sulit dipisahkan bahwa Pak Abraham Samad adalah ketua KPK. Saya kira itu yang bisa dijelaskan. Tentu teman-teman kalau ingin bertanya silakan dan itu akan saya jawas.